Intro Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate renovasi Stadion Surajaya Lamongan Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pemaparan terkait rencana pembangunan Stadion Surajaya Di Aula Lantai 3 Gedung Pemkat Lamongan pada hari Kamis tanggal 14 Desember Pemaparan tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak mulai dari Pemkat Lamongan dan instansi terkait seperti Dinas Pergenciptakarya Lamongan, PU Bina Marga Lamongan, Dinas Pemuda dan Olahraga serta Perwakilan Supportan Dalam kesempatan itu, Pejabat Pembuat Komitmen Perasaran Strategis 2 Balai Perasaran Permukiman Wilayah Kementerian PUPR Cahyani Ainin Asisa mengatakan bahwa pemaparan tersebut dilakukan untuk memperjelas terkait pelaksanaan pembangunan Stadion Surajaya Hari ini, kita perjelas terkait dengan nanti pelaksanaannya akan seperti apa Konsep desain dari perencanaan seperti apa Kemudian kapasitas yang memang bisa dilaksanakan seperti apa Misalnya dari sebelum non-single seat menjadi single seat kata Cahyani Cahyani menjelaskan nantinya Stadion Surajaya akan memiliki kapasitas 12.097 penonton Dan seluruhnya menggunakan single seat atau kursi tunggal Kemudian untuk ruang ganti ada 4 ruangan Di mana setiap ruangan terdiri dari ruang ganti pemain, ruang ganti pelatih, ruang pijat dan fasilitas sanitasi Sementara, lapangan juga akan dibangun dengan struktur lapisan sesuai dengan standar FIFA dengan menggunakan rumput sosial material Total anggaran untuk renovasi Stadion Surajaya yakni sebesar 292 miliar Dana tersebut tidak hanya untuk bangunan utama, tapi juga untuk pembangunan area stadion Proses pembangunannya ditargetkan selesai dalam kurang waktu 13 bulan Yang kita bangun itu bukan hanya stadion saja, tapi juga kawasannya Kami juga memberikan dampak ekonomi terhadap sekitar dari stadion Itu juga sudah kita masukkan ke dalam perencanaan tuturnya Sementara itu, Bapak Muhammad Awliya Aswar selaku konsultan perencana menambahkan Bahwa wajah baru Stadion Surajaya dan seluruh area di sekitarnya nantinya akan benar-benar mengalami perubahan total Bahkan area di kawasan Stadion Surajaya juga akan ditata ulang Mulai dari pembangunan pagat pembatas luar untuk screening penonton Seluruh area parkir juga akan diaspal Jadi semua memang sudah mencakup lingkup pekerjaan terkait dengan perencanaan stadion Mulai pekerjaan arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikalnya, kemudian infrastrukturnya Kata Bapak Awliya Kemudian, untuk arena pertandingan selai lapangan yang berstandar FIFA Kata Bapak Awliya Juga akan ditunjang penerang menggunakan lampu LED Untuk penerangan lapangan tingkat pencahaya mencapai 1.500 lux Bapak Awliya menjelaskan pembuatan desain di Stadion Surajaya Telah memperhitungkan aspek keamanan Bahkan waktu evakuasi supporter ketika terjadi kejadian di luar dugaan juga diperhitungkan Seluruh supporter di setiap sektor maksimal bisa dievakuasi dalam waktu kurang dari 7 menit sesuatu orang FIFA Pembangunan Stadion Surajaya saat ini sedang proses lelang paket konstruksi sampai tahap pembuktian kualifikasi Dan terjadwal dalam SPC untuk penandatangan kontrak pada tanggal 21 Desember 2023 Penandatangan kontrak baru dapat dilaksanakan apabila persetujuan multi-hers kontrak dari Kementerian Keuangan Terbit Sambil menunggu waktu pelilangan Pemda diharapkan dapat melaksanakan pembongkaran setelah surajaya Dan memenuhi seluruh kewajiban dokumen readiness kriteria Kita doakan semoga Profesor Inovasi Staden Surajaya berjalan dengan lancar dan sesuara akan kita bersama Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih